Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Cerita Untuk Terima kasih untuk supportnya selama ini Dan sebelum kita lanjutkan Jangan lupa untuk like dan subscribe Walaupun belum tonton, jangan like dan subscribe aja Langsung subscribe aja Mengenai apa? Kita akan kenalan nih dengan seseorang Yang sering bersilewuran Di timeline kita Dan banyak tugas yang minta untuk diajak ngobrol Siapa dia? Ayo sekarang kita lihat dulu Assalamualaikum Teman-teman Cerita Untungs Kalau jodoh gak kemana episode kali ini Kita kenalan bareng sama Kak Ulya alias Ulya Naci Bule Rusia yang kini tinggal di Indonesia Tepatnya di Lumajang Bule Rusia yang sering Bikin konten kegiatan di Lumajang Melalui sosial media ini Ternyata begitu cinta dengan budaya Indonesia Tak hanya kecintaannya Terhadap Indonesia Ternyata Indonesia menjadi saksi bisu Ulya Naci menjadi seorang muslim Dan bertemu sang jodoh Ternyata ada cerita lucu Di balik pertemuan Uli dan Maulana Yaitu sang suami Nah penasaran apa sih alasan Uli bisa cinta Indonesia Cinta Islam dan cinta Maulana? Ups! Yuk kita simak bareng cerita dari Ulya Naci Channel Cerita Untungs Kamu dulu pertama kali ke Indonesia Ngapain sih? Tahun berapa? Aku ikut tahun 2016 Aku ikut program untuk belajar budaya Belajar budaya Indonesia? Iya Betul Tapi di sana di Indonesia ada belajar sedikit dari Indonesia? Sebelumnya aku belajar sedikit-sedikit Tapi belum bisa banget ya Soalnya kan gak komunikasi sama orang Indonesia Oke, tapi pertanyaan yang menarik adalah Dari sekian banyak negara Di seluruh dunia Kenapa Indonesia? Karena dulu dosen aku orang Indonesia Oh Dosen kamu orang Indonesia Berarti tinggal di Rusia Iya, dia punya suami orang Rusia Oh Jadi tinggalnya di Rusia Oh Di kota apa dia? Di kota Kirov 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 Dia asli Indonesia orang mananya? Orang Blitar Orang Blitar Nah terus Apa yang ngebuat kamu juga jadi tertarik? Mungkin ada cerita apa yang beliau sampaikan? Pertama kali Jadi dosen aku tuh cerita Uli nanti suka banget sama Indonesia Soalnya banyak buah-buahan Gak kayak di Rusia kan Buahnya gak variasi banget ya Terus suka Ya suka sama cuacanya Kalau yang daerah gunungan itu Enak gitu sejuk Oh gitu Ya suka sama orang Katanya ramah-ramah gitu Oh jadi dari sana lah Uli kayak tertarik Penasaran Pengen langsung ke Indonesia Nah Sekarang tadi bilang buah-buahnya beda-beda Buah apa di Indonesia yang gak ada di Rusia? Banyak Seperti Buah naga Gaga Gaga tuh? Oh gak ada buah naga Durian gak ada ya? Durian gak ada Salat? Salat gak ada Duku? Duku Gak ada Cuma adanya apel Apel Pisang Anggur Anggur Iya Kesemek? Gak ada Kesemek Kesemek Cari buatnya yang wajar nih Nah dari yang buah-buah yang kita sebutin tadi Udah kamu cobain semua? Hampir semuanya Tadi yang ibu ngomong itu belum Kesemek 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 juga apa ya? Gue juga gak tau Kesemek itu kayak apel cuma ada bedanya ya Pitch dong berarti Bukan beda Beda Oh beda Bahasa Inggris itu buahnya Kesemek Kedondok? Kedondok belum Tapi tau? Enggak gak tau Oh suka rujak? Suka Nah di rujaknya biasanya ada kedondok Rujak kan ada dua macam ya Rujak buah Ini yang rujak buah ya Iya rujak buah Mungkin kalau di dasa aku jarang Oh jarang Biasanya kan pakai nanas ya Iya nanas, mangga 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 Apalagi? Bengkoang 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 Kadang pakai kadang gak ya Iya bener-bener warna putih Iya bener-bener Baru temennya itu kedondok 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 Jangan-jangan udah makan cuma lupa Jangan temen-temen aja ya Ini tadi ngomong apa lagi ya? Jambu air Jambu air, pernah Enak Enak Waktu kamil itu sering Sering minta Oh Orang bule kamilnya jambulan Kayak ngidam Oh bule juga ada ngidam Bule juga ada ngidam Bule juga ada ngidam Bule juga ada ngidam di sini ya Di Indonesia ya Waduh Ini unik deh Terus Kan rujak kan tadi ada dua Emang satunya lagi rujak apa? Rujak apa? Sayur ya Sayur Oh gado-gado Iya Ini pakai ginia doang Atau rujak cingur Pakai lontong biasanya Lontong sama apa gitu Oh itu gado-gado ya Ketoprak pecel-pecel kali ya Tapi pernah nyaman rojek cingur? Sepertinya gak tau ya Kalau di Madura aku pernah yang buah Kalau di desa aku tuh sering sayur Kalau lain gak tau Tapi ketika kamu di Rusia Yang kamu bayangin soal Indonesia Ketika kamu sampai sama gak? Yang kamu bayangin? Yang aku bayangin Aku kan gak terlalu bayangin Soalnya kan apa ya Sangat ya Biar ekspertasi aku tuh gak terlalu tinggi Gitu ya Gitu ya Gitu ya Jadi aku kayak lebih tenang gitu Kayak harus apa sesuaikan aja ya Nanti gitu Santai aja Oh gitu Tapi pas kamu izin sama orang tua Kan Rusia jauh banget Berapa jam sih kalau naik pesawat kesini? 15 jam 15 jam Kalau lumayan cepat itu 15 Nah ini orang tua gimana? Ketika kamu izin Terus kamu pilih ke Indonesia Yang mungkin Indonesia Dimana? Petanya aja mungkin gak tau dimana Mungkin ya gitu ya Kalau ayahku itu takut Kalau nenek Dia kayak semangat Biar aku bisa keliling dunia Biar kayak bisa buka mata ya kadanya Oh Jadi nenekku itu kayak apa Ngomong sama ayahku Biar aku tuh bisa ke Indonesia Soalnya ayahku tuh kayak takut mungkin ya Soalnya jauh-jauh gitu Oh Tapi akhirnya Boleh Boleh Tapi sebelumnya Orang tua tau Indonesia itu dimana? Kurang tau Soalnya juga Di TV itu kadang Indonesia itu kan Dikasih tau daerah-daerah yang kayak Jauh banget Gimana gitu ya Oh Jadi takutnya ya kayak Apa ya Oh tempat naap Oh Iya pasti kan Anak gadis ya Iya Anak gadis merantau Umur berapa waktu di Indonesia dulu? Umur 20 tahun Oh berarti tamat SMA? Eh tamat SMA Udah kuliah 2 tahun Oh disana tuh berarti tamat SMA Amur 17-18 Iya Oh iya sama kayak kita ya Sama Oh terus sempet kuliah disana Iya Oh terus nyambung ke Indonesia Di sini ya Oh karena tertarik sama Indonesia Oke Tertama kali sampe nih Berarti Suka Indonesia tuh dimananya Apanya yang bikin kamu tersesan Indonesia Pertama kali Pertama kali sampe gitu Pertama ya Aku Sebenernya kurang suka ya Soalnya panas banget ya Hmm Karena shock ya Disitu kan dingin ya Iya Aku dulu berapa sih suhunya disana? Jadi aku kan belum kenal orang ya Hmm Jadi kayak bingung kayak Apa panas Terus HP aku kan gak bisa ini ya Belum ada SIM cardnya Aduh Jadi agak Agak bingung Itu kamu sendirian banget Awalnya sendirian Sendirian Gak ada temen-temen sekali Gak ada Waktu itu aku juga pertama kali naik pesawat Oh jadi Kamu dari Rusia ke Indonesia tuh bener-bener sendiri Sendiri Kan biasanya nih Ada Yang dititiplah gitu ya Misalnya di Indonesia Aku titip ya Nanti tolong jemputin anak saya Di airport atau apa Tapi aku dijemput waktu itu Cuma mungkin aku kelewatan orang yang penjemput Jadi aku Aku kayak udah keluar yang Orang taksi-taksi itu ya Ya aku udah disitu Gak tau orang Jadi aku duduk aja Kayak apa pasrah Hah Berarti kan kamu bahasa Indonesia juga belum lancar dong saat itu Tapi ada supir-supir datang gitu ya Nanya-nanya Jadi aku bilang Aku ikut Dharma siswa program gitu Jadi mereka cari Jadi ketemu orang yang Apa Yang jemput itu Akhirnya Ketemu Kok bisa Tapi awal-awalnya Kayak bingung gitu Kayak Lagi panas Aku Udah Tenaganya kan habisnya Iya Udah 15 jam kan Terus saat itu kamu ada kepikiran langsung pengen pulang gak? Engga Oh engga 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 Tapi Ini luar biasa ya Maksudnya Berani ya Masih Masih ke suatu negara yang bener-bener belum pernah dia tahu Sudara Saudara Engga Saudara Engga Engga Tidak tahu disana mau kemana ibaratnya gitu ya Atau mungkin kamu ada relatif kali disini yang emang kamu udah kontek kontek kan sebelumnya gak? Engga Engga Apa itu program apa gitu? Program darmahasiswa Emang karena program darmahasiswa itu aja? Iya Terus telepon juga kamu belum ada SIM card dan enak Belum Dari Rusia cuma Maksudnya darmahasiswa berapa orang dari Rusia? Sekitar tujuh orang Oh tapi ada tujuh orang Aku itu dari kota aku aku sendiri Oh jadi Jadi belum kenal sama orang Rusia lain gitu Oh tapi tujuh orang ini sama di tempat mau ke ITB itu? Iya tapi datangnya itu kan Engga semuanya sama waktunya Soalnya kita tuh beli ciket sendiri Oh Jadi kan tergantung kita dikasih tanggalnya berapa sampai berapa kita datang gitu Oh jadi gak barengan juga datangnya? Engga Ustu tetep sendiri krik Aduh Seharusnya Itu kalo nongkrong disitu gak ketemu sama supir bagaimana tuh? Iya Pasrah Itu ngopat disitu supirnya luas apa? Ngomong bahasa Rusia gak mungkin supir ya kan? Tapi kamu bisa bahasa Tapi gak bahasa Inggris Tapi bisa bahasa Inggris Iya Waktu itu Indonesia gak terlalu bisa Oh Tapi udah belajar bahasa Indonesia dulunya? Ya cuma kayak huruf apa gitu Maksudnya kayak nomor-nomor gitu aja Gak banyak gitu Oh Makasih apa gitu aja Oh karena kan kalo misalnya di Indonesia sama Rusia kan beda hurufnya kan? Kalo kita kan huruf latin ya Kalo Rusia tuh huruf apa tadi? Huruf kirilik 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 tuh Kemarin aja kita yang belajar sama Orlava kan Huruf Orlava 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 Gak sorry.. Kemarin kita coba belajar kan Ya terus dikasih bajunya tulisannya POVIA Ini apaan ya, ternyata Rusia Iya kan, kalau kita baca Karena P itu R Mas bapak lupa Iya kan, jadi Maksudnya literally beda gitu loh Beda kalau misalnya Y itu kan juga U ya U iya bener kan Jadi V itu gak ada N itu apa ya, N itu P Kalau gak salah Huruf N nya Oh iya N itu I Pokoknya beda banget Sama halnya ya kayak kita mungkin bahasa Pake tulisan Arab Kan beda gitu ya Ada yang Sunni tuntuk ngomongnya Iya kan, jadi huruf yang kita taunya itu huruf P Misalnya aja R gitu kan Jadi emang bener-bener beda banget Istilahnya bukan sesuatu yang mudah gitu loh Untuk memutuskan dari Rusia untuk ke Indonesia Nah sampe ke Jakarta ini menarik ya Sampai ke Jakarta sendirian, panas Kemudian akhirnya ketemu sama dari Dharmas Itu berapa orang akhirnya di Dharmas? Siapa sendiri juga? Kayak ada orang-orang yang negara masi-masi Dari mana-mana juga Oh Oh negara lain Oh berarti dari situ kamu udah mulai bersosialisasi gitu ya Negara mana aja begitu? Iya Kenapa? Negara mana aja? Banyak, kayak sekitar 70 negara Oh 70 negara Oh rame Oh Satu bis berarti? Satu perjalanan Satu perjalanan Soalnya datangnya itu kayak Setiap berapa jam ada yang datang Jadi tetap ada orang penjemput gitu Oh Kita kumpul sampe berapa Baru, oh iya Kayak kita travel lah gitu ya Terus nanti dijemput bareng Nunggu sampe full gitu Jangan-jangan bukan hanya Bukan hanya Apa namanya Uli sendiri yang akhirnya sekarang Apa? Ini tinggal di Indonesia juga gitu Dan negara lain juga gitu kan Ada ga yang masih stay disini? Terangkatan kamu? Waktu itu sepertinya ada Dari mana ya? Dari Ecuador Oh Ecuador? Oh jadi banyak banget ya? Terus punya istri juga Orang sini Oh ada yang nyantol Banyak yang dapet jodoh Kalau yang nyantol disini tiga disini gitu ya Iya berarti dapet jodoh disini lumayan banyak juga Rancaranya berapa lama waktu itu? Sekolah di Bandung itu? Sekolah di Bandung satu tahun Oh rencana cuma satu tahun? Iya Oh nah terus ketika kamu sampe di Bandung Kan suhunya juga udah agak beda ya? Lumayan lebih enak Lebih sejuk gitu Terus gimana? Apa lagi pandangan kamu tentang Indonesia? Yang pertama itu aku Aku senang pemandangan yang gunungan gitu Soalnya asrama aku itu di penggunungan ya? Oh di Dago ya? Iya di daerah Dago Cisitu Oh Cisitu Cisitu seperti di sana Terus apa namanya Di sana kamu udah mulai suka Indonesia gitu? Iya sama aku suka juga budaya Sunda gitu ya ramah-ramah Terus kalau makanannya gimana? Makanannya ya agak pedas gitu ya Tapi cocok gak di lidah kamu? Di lidah aku Kaget waktu itu ya Awalnya gak terlalu cocok Tapi lama-lama tak cocokin aja Tak cocokin aja Kalau di Rusia kan Apalagi di Eropa tuh kan Kayak cabai gitu kan gak ada kan? Iya jarang Kan dan biasanya makanan disana plain ya? Apa? Gak ada rasa gitu kan? Iya asin gitu Iya Nah terus disini kan rasanya semua strong kan? Iya Misalnya Manis Manis Itu gitu Kalau asin-asin Terus kalau pedas-pedas banget gitu Gurih Gurih gitu Nah terus Bawang gitu kan? Kamu cocok gak? Di lidah kamu? Sebenarnya suka Terus waktu itu Yang waktu aku pertama disini ya Aku sering beli nasi udung Nasi udung Terus nasi udung sama ikan asin? Kayak apa ya? Gurih ya Ada manisnya jikin Oh iya 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 Terus ada lauknya juga kan? Iya sama nasinya Rasa nasinya itu kan ada santannya Iya bener-bener Terus lauknya apa? Ikan nasin apa ikan teri? Ikan teri Ikan teri Ikan teri Kalau di Rusia ada gak? Ikan teri? Ada Oh ada juga? Tapi biasanya gaji goreng Langsung dimakan Waktu hamil Aku pengen banget makan Ikan asin itu ya Yang masih mentah ya Aku makan sampai Ibu mertua itu kan Kaget ya Kok makannya mentah gitu? Ikan asin gak ada yang mentah Kan dikering? Iya Dijemur Dijemur ya? Kan disini kan masih mentah namanya ya Tapi kalau untuk orang Rusia kan Udah mateng itu Oh iya 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 Oh iya iya Dia udah mateng Tapi Kamu ada pengalaman gak? Misalnya Kan aku juga ada nih temen-temen aku yang tinggal di luar Orang Indonesia padahal Lama tinggal di luar Ke Indonesia Dia pasti bermasalah sama perut Karena penyesuaian Padas dan segala macem Nah kamu juga sempat gitu gak? Aku sempat Sempat bermasalah juga? Buang air besar terus gitu? Iya Terus kamu gimana tuh? Maksudnya Lama-lama Oh lama-lama kuat juga ya? Persuai juga Iya Kamu paling dulu Kalau kamu sekarang yang paling gak bisa makan apa disini? Yang masih belum bisa terima? Aku kurang cocok kikil Kenapa? Kenapa? Ternyata teksturnya Agak jere-jere gitu ya kayaknya Cabain cingor deh Cingor Kalau cingor beda Emang beda sama? Kikil Cuma rasanya kayak ada bulu-bulunya gitu Isi jokong Oh sama babat ya? Babat itu kurang Tapi dia gak tau semua sih Kikil babat Soalnya kan suamiku tuh doyan Doyan babat, doyan kikil Keluarganya juga doyan semuanya Oh jadi emang jadi tau ya Jangan ekspor berarti Coba kalau ini kan babat Kikil ya Ya babat juga Rendang 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 lumayan Oh rendang suka Daging Masih masuk Masih masuk Lumayan Yang kamu paling suka banget misalnya Harus makan itu Soalnya kayak temen kita Dania Dia suka banget sama tempe Tempe? Iya sama Suka juga Tempenya yang mentah apa? Yang sudah Yang sudah Soalnya dia juga suka yang mentah kan? Si Dania Kukus juga enak Oh kukus juga enak Sama sambal ya? Sama sambal belimbing Sambal belimbing? Gintai lagi dia sambal belimbing Pakai terasi? Pakai terasi gak? Boleh pakai boleh enggak? Oh ini orang Indonesia udah Bukan orang Indonesia Pakai cabai sama belimbing aja Betul Udah nih packagingnya aja nih bule Aslinya orang Indonesia nih kayaknya Yang paling yang paling suka? Indonesia makan apa? Paling ya Yang nasi uduk itu suka Oh nasi uduk Jengkol peti kamu udah pernah nyabai? Belum Peti sudah Jengkol belum? Jengkol belum Itu kayak sorga dunia Aduh cuma cari jengkol Jengkol itu antala trauma Atau akan suka banget Sama halnya kayak durian 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 suka? Durian lumayan Lumayan Awalnya gak terlalu Terus lama-lama Jadi suka Nah kita lanjut lagi nih Ke Bandung Di Bandung itu niatnya setahun kan Nah terus Abil jurusan apa dulu? Jurusan seni rupa Seni rupa Oh seni rupa lagi ya Memang kayaknya emang tertarik banget Untuk mempelajari Seni rupa grafis ya Sari interior ya Satu ini ya Satu itu dulu Terus ketemu sama suami Di situ juga? Ketemunya di asrama Hah? Soalnya ada asrama cewek sama cowok ya Terus dia main ke asrama cewek ya? Jadi waktu ada acara Waktu ada acara Kita jadi ketemu Suami waktu itu bakar sate Wah modus banget Paling pertunjukannya bakar sate Aku sambil lihat gitu Jadi kayak agak ngobrol dikit Tapi biasa aja Gak ada Tapi habis itu kayak sering ketemu gitu Tapi gak senaja Tapi satu angkatan satu jurusan? Bukan Lain Terus dia ngapain di situ? Bener-bener Maksudnya Kenalan pertamanya gimana? Dia tuh asrama Tutor asrama Tutor asrama Tutor asrama Iya, kayak penjaga asrama gitu Oh gitu Akhirnya penjaga aku Akhirnya penjaga hati aku Pada atap boleh buji Aduh Aduh Gak 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 Ya kan bener ya Bener-bener Bener-bener Kalimat pertama Kalian berkomunikasi masih inget gak? Apa gitu? Makar sate ya? Apa pertama kali kamu ngobrol apa? Pertama kali kamu ngobrol apa? Pertama kita ngobrol masalah agama Aku nanya Kan banyak anak lainnya Jadi mereka nanya Uli agama apa? Aku bilang Aku Terus Aku bilang Tapi aku Terus Suamiku yang kemarin tuh Terus dia bilang kan Oh aku tau Kok pintar anak Gini Kan biasanya Cuma Oh jadi Ketika samanya mama gini Oh nanya yang tau Aku tau Lo mau pintar Kenapa? Penjaga serangan lo Lo pinter Terus abis itu Dari situ lah awal mulai perbincangan Oh kok pintar gini Loh kok pintar? Loh kok pintar? Waduh gak suka aja nih Berarti memang Berarti itu awal mulai kamu langsung suka sama dia atau gimana tuh? Awal mulai bahan komunikasi Akan suka Sukanya karena pintar gitu Terus itu Itu awal ya Habis itu gak banyak ngomong gitu Terus kan kita ketemu Kadang kan aku suruh jemput gitu Soalnya aku kayak temenin teman Tapi malam gitu Jadi aku takut baliknya ke asrama Terus orang jemput gitu Oh jadi Dia langsung menjaga kamu tuh? Iya Kayak apa Perhatian ya Oh Tapi kamu Bahasa Indonesia nya udah bagus waktu itu? Kurang bagus Gak Apa Masih bahasa Inggris Oh jadi ngobrol samanya pake bahasa Inggris terus? Waktu itu kok bisa minta di taruh jemput Berarti udah tuker nomor telepon dong? Lama-lama dia minta tuker nomor telepon Katanya Yang minta siapa duluan Alasannya itu mau kirim kata-kata untuk belajar bahasa Indonesia gitu Iya Masuk tuh mana Terima kasih Olana nih Kita cari aja alasan apa Tidak Tidaknya mau setiap hari kirim gitu Terus kirimnya Aku cinta kamu Aku Baset tuh ya Tidak Tidak Walaunya kenapa kok Tiba-tiba dia mau minta Kasih nomor telepon Emang kamu ada kesulitan bahasa kamu bilang gitu? Iya Soalnya aku cerita Aku kayak agak susah masih belajarnya itu kayak Apa terlalu lama ya Iya Lambat gitu ya Oh Terus dia bilang, oh iya aku bisa bantu Wih Pintar pindah Masa kan disini Tapi menurut kamu bahasa Indonesia itu bahasa yang mudah dipelajarin atau nggak sih? Lumayan muda Lumayan muda kan karena nggak ada grammar ya Iya Kayak misalnya mau makan Kamu mau makan? Gak udah gitu Kalau misalnya masih inggris kan harus ada Ini kita lagi hubungan romantis dulu Kadang-kadang minta nomor telepon Mau belajarin Setiap hari pernah ngasih kata-kata itu apa nggak? Awalnya ya Tapi lama-lama mungkin lupa ya Terus Obrolannya terus kemana abis itu? Iya kadang kita cuma kayak ketemu Kayak masih teman-teman Tapi lama-lama kayak aku jajak Jalan-jalan apa gitu Kayak udah ada maksudnya ya Apa sih pas momen dimana? Udah ya kayak jadi suka sama suami? Aku sukanya tuh pelan nggak langsung gitu Maksudnya mulainya aku tertarik ya Tapi lama-lama suka gitu Terus sampai tahapan apa yang akhirnya dia nyatain cinta? Apakah langsung di satu tahun itu? Susah di apa ya? Namanya jodoh ya Susah dijelasin Oh mungkin jalan begitu aja tiba-tiba ada satu tau sama tau Nggak pakai bilang gitu Ya aku dulu kan bilang kayak Apa? Kita tuh jajak apa? Kita pacaran apa nggak gitu? Oh Boleh juga minta kepastian loh Lo gak akan mau dusin gue doang gitu loh Boleh juga minta kepastian Lo suka-suka Enggak-enggak gitu Iya loh mau pakai bahasa dosnya Kempek, kiri-kiri, kiri-kiri, kiri-kiri Aku cinta kamu gitu Oh berarti disitulah dia menyatakan cinta sama kamu Iya Suaminya sering nonton film Rano Karno kali ya Tau dia Nungkapinnya dia kira pasir gitu kan Terus akhirnya disitu Udah kalian deket lah gitu ya Iya Oh jadi temen-temen asrama yang lain udah tau Kedekatan kalian Udah paham gitu Jadi bule-bule yang lain Kedekatan, kiri-kiri, kiri-kiri Apa-apa bahasa apa itu? Oh iya itu bahasa lain, latih-latih Dan mahasiswa ini kan cuma 1 tahun Berarti kan istilahnya visanya juga visa 1 tahun berarti ya Nah itu kan berarti kamu harus balik lagi ke Rusia saat itu Iya, aku balik ke Rusia Kamu balik ke Rusia? Terus berpisahan dong sama suami Nangis Awww Terus dia ngantar ke Jakarta? Antar Awww Udah gak ditinggalin lagi sama travel gitu Awww Udah nangis ya Dulu udah Awww Nah sebelum ini deh Sebelum balik lagi ke Rusia Apa sih perbedaannya laki-laki Padahal kata suaminya seru banget ya Iya pada seru ya Bisa kita bully gitu Awww Aku bisa ngomong apa aja ya Bisa bebas ya Gak ada, dia gak ada Bener-bener Nah, apa sih perbedaan cowok Rusia sama cowok Indonesia Apa ya? Sukanya pedas-pedas ya? Eh kalau ini Ngomongnya atau sukanya? Hahaha Coba Indonesia Sukanya ngomong pedas Gak langsung Hahaha Suka makanan pedas-pedas gitu? Atau Kalau memang laki Apa? Laki-laki orang Indonesia tuh kayak lebih Apa ya? Sensitif mungkin ya Kayak nangis Bisa nangis gitu ya Kalau laki-laki Rusia kayak jarang gitu Jarang kelihatan bisa nangis Gak bisa nangis gitu Mungkin mereka kayak nangis gitu Ihhh Ihhh Gak nangis gitu Kayak makhluk gitu Oh gengsi kali ya? Iya mungkin Oh Tapi berarti kamu udah pernah punya pacar orang Rusia dong ya? Belum Oh Maksudnya gak pernah Oh gak pernah Terus berarti baru deket sama orang Indonesia? Baru Itu first love nya itu? Mas Maulana Love nya kan ada ya sebelumnya Tapi kayak aku suka Tapi mungkin dia gak suka ya Tapi Habis itu ya di sini Oh Ya berarti dengar baru deketnya Ya kayak aku pernah mungkin suka orang Tapi ya Ya kan masih sekolah ya Ya Ada yang aku suka Tapi ya gak jadi gitu kan Oh berarti bener-bener sama Mas Maulana Inilah yang bener Sama-sama suka Klik gitu ya Kata lagu dewa tuh Cintaku bertemu sebelah kanan Kan Uli balik lagi nih ke Rusia Berarti kan pisah tuh Nah dari saat itu Emang udah ada janji-janji mau balik ke Indonesia lagi atau gimana tuh? Ada kayak Oh selesai kuliah Kita nyikah gitu Iya Dia Udah ngomong gitu Ngajak kamu nikah langsung? Iya maksudnya kayak Kita nunggu selesai kuliah Nanti kita nyikah gitu Berarti kamu LDR sempet? Karena kan kamu harus nyelesaikan dulu di Rusia kan? Iya Oh berarti berapa lama kamu setelah balik kan? Setahun di Indonesia Iya Terus nyelesaikan lagi Dua tahun Dua tahun disitu? Terus Mas gimana? Mas kan mungkin waktu itu nangis ya Karena dia kan gak yakin apa kita bisa ketemu apa enggak Oh Iya bisa balik lagi apa enggak Terus Apa yang kamu Apa yang bisa kamu yakinkan ke dia gitu? Ya mudah banget kita tetep jalan gitu Aku juga Ya kita kan sempat ngomong ya Kalau kita kan memang jodoh ya Berarti kan kita ketemu gitu ya Maksudnya kalau pengen janji set ya kan bisa ya Tapi kalau enggak ya enggak janji gitu Oh Terus akhirnya Teleponan Teleponan Video call gitu Video call Dan itu bener dua tahun dia nungguin kamu Atau dia Kayak setiap hari harus telepon gitu kan Nanya udah makan apa belum gitu Oh Selama dua tahun itu Kan suami gue kan gak suka ngomongnya banyak ya Tapi pasti itu kalau telepon tuh nanya Udah makan apa belum Oh Pake bahasa Disini kan budayanya gitu ya Iya Kayak kita perhatian ke orang itu Nanya makan ya Sudah makan apa belum Oh iya iya bener-bener Itu budaya Terus selama dua tahun udah kalian LDR Iya Tapi pernah gak si Mas Mulananya main ke Rusia Iya Iya Yang waktu aku akhir tahun di Rusia Oh iya di Rusia Dia sempat kesana kayak ngelamar gitu Oh Berarti sekalian langsung ngelamar ke orang tua kamu Tapi dia sendirian Oh dia sendirian datang kesitu Ketika datang gimana? Happy gak? Happy Terus orang tua kamu gimana keluarga kamu? Orang tua itu suka karena suamiku itu sering senyum Oh Kan kayak ada apa gak paham atau apa Dia tetap senyum gitu Hahaha Gak suka makanan tetap senyum gitu Hahaha Parah Indonesia siapa lo dia mau Dia suka? Gak banget ya? Tapi kan ayahku tuh gak paham Kalau senyumnya itu kan agak aneh gitu ya Jadi aku waktu Mas coba gitu ya Dia akan senyum sambil gimana gitu Terus aku gak suka ya Mas Gak apa-apa sih ini aku tak habisin aja gitu Hahaha Berarti kuncinya ya Orang Indonesia itu udah senyum aja Senyum aja Gula itu seneng kok Seneng Gak pernah ketoprak ya Kalau senyum itu Hahaha Gak belum disuka Terpaksa Tapi ini menarik ya temen-temen Ternyata Budaya senyum itu Itu Apa namanya Baik juga gitu Ternyata Iya bener Bikin orang artmospira juga terasa baik gitu Waktu kesana Itu resmi melamar Oh itu tuh Melamar tapi kan Melamarnya Kalau ayahku tuh gak bisa bahasa Inggris Kalau Mas gak bisa bahasa Rusia Oh Jadi Mas itu ngomong ke aku Oh kamu jadi translaternya Iya aku ngomong ke ayah Oh Mungkin waktu itu Mas mungkin ngomong yang lain Saya baru pertama kali ke Rusia Translaternya ya Orang ini mau ngelamar saya Hahaha Beda Bapak aja gak Bapak aja gak Oh iya 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 Ini lebih translaternya Beda ya Beda gitu Kan sama kamu gak paham juga Oh dijawab gini-gini Tapi saya nanti gini Mas Katanya gak sekalian mau ngelamar saya Gitu gitu Hahaha Waktu akhirnya nyusul ke Rusia gimana Happy gak Happy Soalnya ayahku dulu kan Karena aku mau love ya Jadi dia kan bingung Kan Yang lain kan Banyaknya Kristen Kan ya Jadi dia kan bingung gimana Aku kan gak cocok sama Budaya Apa Agama lain kan Gak bisa terus Dia kayak bingung gimana Nanti pasangannya Uli gitu Oh tapi Kalo boleh tau Uli itu berarti mu'alaf kan ya Iya Mu'alafnya itu ada kapan? Waktu aku masih jah serama Oh Berarti pas di Bandung Iya Uli memutuskan untuk mu'alaf Kenapa sih? Karena kayak Aku merasa Apa ya Selama aku hidup Itu kayak ada yang Kurang gitu Terus apa yang membuat Biar punya jalan yang benar gitu Apa yang membuat Uli pertama kali tertarik Untuk belajar agama Islam Yang pertama Aku mulai pakai kerudung Tapi aku belum Aku belum tertarik ya Oh belum Belum convert tuh saat itu Belum Cuma pakai kerudung aja Aku cuma Waktu itu kan kita jalan-jalan Sama anak-anak asrama banyak Terus waktu itu di sawah Aku kepanasan Terus kan aku pakai bandana Jadi dibuatkan kerudung gitu Bandananya kan besar ya Terus dibuatkan kerudung Terus kayak Semuanya bilang Oh Uli cantik ya Terus aku lihat kok Iya kayak cocok gitu ya Jadi kayak dari luar ya Mulainya dari luar Terus akhirnya tertarik kayak Sama dalam gitu Sama temanku kan diajari Tapi aku soalnya nanya Memang prinsipnya Islam itu apa Apa bedanya gitu Terus aku dijelasin gitu Oh tapi sebelumnya Dan aku kayak Suka Apa ya Cocok gitu lah Merasa Oh iya benar Kayak gini benar gitu Oh tapi sebelumnya Sempet tahu Islam gak? Selama di Rusia Atau apa Sempet Iya tapi Tentang prinsip sama Konsepnya kurang Belum Tahunya mungkin dari berita gitu Iya Masya Allah ya Toleran aja kan Dulu aku lihat Orang pake kerudung Apakan Pilihannya orang Agamanya orang Iya bener-bener Aduh Masya Allah ya Itu juga ya Menarik juga ya Kita pikir Karena Monica Katanya memang menemukan sendiri ya Gitu Nah terus gimana Waktu Apa namanya Kemudian Mualaf Keluarga dikasih tahu Keluarga Belum dikasih tahu Tapi waktu aku pulang Soalnya aku takut mereka stres Tapi kita tuh gak bisa Ngobrol kayak panjang gitu Tapi keluarga aku itu Gak apa ya Gak agamis banget Gak permasalahin lah ya Oh santai gitu ya Gak ateis gitu Hmm oke Jadi bebas aja gitu Jadi gak praktis banget Oh Tapi pas kamu balik ke Rusia Kamu masih pake hijab kamu? Masih pake Terus pas mereka jemput Orang tahu kamu jemput Shock gak mereka? Shock tapi gak terlalu shock Biasanya gitu Iya Nah berarti Ketika Mas Molana datang nih Kan iya Mas Molana Dengan agamanya muslim Yang udah sama-sama kamu Terus keluarga kamu gimana? Karena kan pasti ya Orang tua itu kan Mau ngelepasin anaknya Gitu ya Ke negara orang Terus awalnya cuma mau Pendidikan Sekolah doang Ternyata kali ini Datang lagi ke Indonesia Terkehidupan Malah Niatnya untuk menikah gitu Nah keluarga gimana tangkapannya? Kalo ayahku kan Merasa kayak auranya bagus ya Oh Jadi dia ya seneng gitu Jadi ketemunya Yang jodohnya aku kayak gitu gitu Seneng Oh Oke Tapi emang Sebenernya Roto aja tuh baik Mininya baik-baik semua ya sebenernya Iya bener-bener Dia juga aja Mas Kui itu mancing gitu Oh Jadi emang udah Udah berkomunikasi tanpa bahasa gitu ya Oh Body language Body language Iya Hmm Meskipun Mas itu kan gak paham ya Ayahku tetap ngomong Rusia Oh tetap bahasa Rusia aja Kayak jarno gitu ya Biarin gitu Oh terus Suami kamu Masnya senyum-senyum aja Kadang saya paham kadang gak ya Tapi Kamu punya berapa saudara sih? Aku Dua Ada adik Adik Perempuan apa laki-laki Laki-laki Oh laki-laki Oh umurnya jauh Sama aku jauh Oh gitu Jadi Range nya 16 17 balik Soalnya aku punya dua keluarga Kan ayah sama ibu Hmm Punya istri sama suami masing-masing gitu Oh Ini divorce ya Hmm Oh ayahku masih kecil Mas masih kecil Mas masih kecil Ibu punya suami Oh gitu Itu kan tinggalnya sama nenek Oh dulunya tinggal sama nenek Oh Neneknya dari ayah Oh Nah terus akhirnya nih singkat cerita Mas Maulana ini Pas balik lagi ke Indonesia Udah bareng sama kamu atau balik sendiri dulu? Iya balik sendiri Oh, balik sendiri dulu, habis itu baru kamu menyusul? Setelah lulus ya? Setelah lulus itu. Nah, habis itu akhirnya kalian memutuskan untuk menikah itu prosesnya seperti apa? Apakah keluarga kamu dibawa ke Indonesia atau malah keluarganya Mas Molana yang ke Rusia? Sebenarnya keluarga aku itu mau ikut. Tapi aku takut mereka itu kayak cultural shock ya. Terus kayak aku harus siapin pernikahan. Dan kalau mereka cultural shock kan orangnya kayak orang desa ya. Maksudnya bukan orang kayak di kota gitu ya. Bahasa Inggris, bahasa-bahasanya cuma bahasa Rusia. Jadi takutnya ya kurang ini ya. Mending aku di Indonesia dulu baru mereka bisa main kesini. Oh gitu. Oh berarti kemarin nikah orang tua semua di Rusia? Iya. Oh gitu. Tapi ada ibu sama bapak dari Bandung kayak keluarga. Angkat ya? Kayak kandung ya. Jadi mereka datang ke Lumajang. Jadi sekolah Mas Molana itu orang Lumajang asli? Iya. Oh gitu. Jadi akhirnya setelah kamu nikah kamu tinggal di Lumajang atau di Bandung? Awalnya aku tinggal di Surabaya. Beda lagi. Oh gitu. Ya semua kan. Oh di Surabaya ya. Emang ini nomaden gitu ya. Tidupannya bentar-bentar pula. Sekarang di Surabaya. Tinggal akhirnya nikah di Surabaya. Karena suami kerja di Surabaya. Oh akhirnya udah kerja di Surabaya. Waktu mulai Corona kita pindah ke Lumajang. Oh. Karena aku juga mulai hamil. Jadi kayak merasa kurang nyaman. Kalau di Lumajang mungkin ada keluarga ya. Jadi ya. Mertua di situ berarti? Mertuanya di situ. Oh. Nah kalau belum tau. Adat apa sih pas waktu pernikahan? Ya. Biasa aja. Nggak ada adat. Adat ikut. Surabaya. Adat Lumajang. Nah terus. Nah pas lagi udah menikah nih ya. Maksudnya kalau waktu kenal deket. Zaman sama Mas Molana. Beda ketika saya menikah. Udah jadi suami istri gitu ya. Hmm. Ada culture shock apa? Yang membedakan. Yang baru kamu tau. Gitu. Jadi. Yang waktu nikah. Hmm. Waktu nikah itu. Aku cultural shock karena. Ini ya. Banyak foto ya. Jadi lama kita foto. Tapi. Tapi. Tapi acaranya kayak yang nggak ada. Acaranya cuma banyak yang dipoto. Acaranya dipoto aja gitu ya. Kayak cuma awalnya. Kayak ada adat. Jawa ya. Ya. Habis itu. Kita cuma foto aja. Ganti baju gitu. Hahaha. Tapi biasanya kalau di Rusia kayak gimana sih. Adatnya kalau pernikahan itu. Kan biasanya kayak pakai MC ya. Jadi kayak ada. Kita lagi kayak lomba. Apa gitu kan. Pada dipernikahan ada lomba? Makan. Kalau di situ kan nggak makan ya. Cuma berdiri. Nunggu orang foto. Hahaha. Hahaha. Jadi aku itu. Waktu kita nyinkat. Paling senangnya itu. Akatnya. Karena singkat ya. Soalnya kan cepat. Iya. Kan sakralnya aja kan. Waktu itu. Kita juga naik kuda. Oh. Sebenarnya kan kuda. Itu bulunya gimana aja. Hahaha. Sekarang minteria. Kan kita jalan. Ke masjid. Kan masjidnya dekat rumahnya. Iya. Kita jalan. Habis itu kita naik kuda gitu. Keliling-keliling desa gitu. Oh. Oh itu malas. Kamu seneng banget ya. Seneng. Betul. Seneng banget ya. Pas punya anak. Rasanya gimana? Ya. Alhamdulillah. Punya anak. Hahaha. 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 Anak kecil. Anak kecil. Hahaha. Hahaha. Apa yang kamu kangenin. Ketika kamu rumah tangga. Kangen apa deh. Di Rusia. Ada ga? Di Rusia. Aku kangennya itu. Jalan kaki. Hmm. Di sini juga bisa jalan kaki. Hahaha. Tunggu di sini gak bisa jalan kaki. Aku mobil ya. Hahaha. Jalan-jalan kaki. Jalan-jalan kaki. Maksudnya kan. Nanti kaya orang kaya 30 nya ya gitu. Kaya pikirnya ya gimana gitu. Hahaha. Maksudnya kalau. Kan kamu keliatan nanti kaya. Kenapa kok. Bule nyasar gitu ya. Bule nyasar nih. Bule nyasar nih. Oh faham. Maksudnya kalau di sini. Berasa banget orang jalan kaki sama naik mobil. Iya. Anak aku banyak. Apalagi dia bule. Kok jalan kaki orang. Padahal kalau di sana. Jalan kaki itu biasa kan. Biasa. Oh iya. Terus orang tua gimana? Udah liat belum anak kamu? Sudah liat video call. Video call. Terus gimana tanggapan mereka? Berarti ini cucu pertama kan? Iya. Mereka seneng. Oh iya. Ada kepikiran gak? Mungkin mereka yang ke Indonesia atau kamu yang ke Rusia? Kita pengennya ketemunya itu di Turki. Sekalian jalan-jalan. Oh. Tadi orang. Di Bandung. Lumajang. Tidak di Sudapaya. Iya. Tapi orang Indonesia sekarang. Ya orang tua dimana? Di Rusia. Ketemu dimana? Turki. Emang mau ribet aja. Kenapa gak balik orang di Rusia gitu. Ya setelah di Turki kita ketemu. Kita langsung balik. Kemana? Hongaria. Kita gak tau. Jawabannya ada lagi. Kenapa harus ke Turki? Karena. Turki itu kayak. Apa ya. Enak gitu. Untuk jalan-jalan. Hahaha. Gue memang pengen jalan kan. Hahaha. Tapi kamu udah pernah ke Turki sebelumnya? Sama Turki itu kan dekat sama Rusia. Oh. Orang tua aku kan jarang naik pesawatnya lama gitu. Kayak mereka tuh kepikiran ke angka kuat. Apa gitu. Jadi. Mereka tuh enak kalau jalan-jalan ke Turki sekalian gitu. Sama aku. Oh. Oh iya. Kalau orang sini tuh. Apa. Udah biasa lah. Jalan. Jalan gitu ya. Orang Indonesia ya. Ke belasan jam tuh udah biasa. Soalnya gak ada pilihan lain. Kan. Kalau orang ke Eropa ngejalanin lebih dari 5 jam udah cape kan. Udah. Oh iya. 15 jam kesini lumayan hebat juga tuh. Ke Turki paling berapa jam? 5 jam lah. 3 jam. Kalau dari Rusia. Dari Rusia 3 jam. Oh. Singkat ya. 4 jam ya. Oh. Nah. Sekarang ini kan kamu aktiviti sebagai. Selain apa namanya. Selain jadi ibu rumah tangga. Pelajaran kuliah itu dipakai juga gak. Sebagai profesi sehari-hari. Lumayan. Lumayan apa. Penaruh. Soalnya. Waktu kita bangun rumah. Aku desainin sendiri. Oh. Iya. Tapi pekerjaan sehari-hari gak itu? Engga. Karena hobinya. Cuma buat pribadi aja. Buat pribadi. Buat pribadi. Karena sekarang udah sibuk endorse pak. Bener. Katanya karirnya itu. Tadinya mau. Apa namanya di dunia itu. Ternyata udah sibuk sama. Endorsan ya. Selebgram. Gak tau ya sekarang kan gitu. Ternyata. Kapan pertama kali kamu merasa ketika pakai sosmed. Apa. Dapat respon tuh. Kapan? Aku merasa waktu aku bikin video sama sarung. Kalau orang Indonesia kan. Kalau kamu beneran orang Indonesia ya. Kamu. Kalau ke hotel itu. Kamu bukan bawa pijama kan. Bawanya sarung. Oh. Jadi kamu bikin video itu. Waktu itu sebenarnya aku lupa memang bawa pijama. Terus aku pakai sarungnya suami gitu. Oh. Terus kamu post di. Aku kepikiran. Oh iya. Orang Indonesia kan. Bawa sarung terus bisa dipakai. Apa ya. Kemana aja ya. Kemana aja. Oh. Terus kamu pakai itu kamu post. Iya. Itu langsung rame. Iya kayak. Kok banyak komen langsung ini. Ya banyak gitu. Baru pertama kali itu. Oh. Jadi dia. Di Instagram atau TikTok? Di Instagram. Di Instagram. Oh. Oke. Nah sekarang. Kita mau ada surprise. Buat Uli. Coba deh. Ini ada sesuatu. Buat Uli. Makan banget sih. Kita mau coba lihat. Apakah Uli suka atau tidak. Coba kamera tolong diliatin nih ya. Kira-kira ini makanannya apa. Tunggu aja kita mulai ya. Biar makanannya adalah. Cengkai. Cengkai. Oke. Sebelumnya udah pernah belum? Sebelumnya. Sepertinya belum. Belum pernah sama sekali? Belum pernah. Sepertinya belum. Belum. Oke. Oke siap-siapin. Tisunya ya. Takutnya nggak doyan dia. Nangis. Atau malah ternyata. Eh. Suka. Dia habisin. Takutnya dia nangis nanti. Tapi kalau nggak suka. Boleh bilang nggak suka. Iya dong. Nggak apa-apa. Mas. Kamu jangan kayak Mas Maulana. Senyum-senyum aja. Tapi ini kayak bagian hewan apa? Oh. Itu seperti. Buang. Sayur-sayuran. Buang. Kayak apa itu? Ketak. Kayak potato. Potato. Oh iya. Kayak potato. Oke. Poto aja. Potong aja yang kecil. Kau pakai nasi. Poto. Masih sampai nyerti. Kerep. Ada pedasnya. Saya, korep. Tapi Dekan kebumbunya tapi Jekonya. Mereka. Enak. Enak. Iya. Maksudnya kan. enggak bisa masuk, tapi enak banget enggak enak, tapi ada aroma hahaha gitu enak, tapi ginya ada aromanya jadi kalau misalnya nih, kamu udah pernah makan pete kan? mirip pete ya, nah pete itu nomor 2 satunya jengkol, ringkat 1 harumnya kuat nggak makan satu? kuat oh kuat? kuat mas maul ternyata istinya doyan jengkol nggak pernah dikasih jengkol lah mas maul enak? enak ya udah, nggak usah kasih tau mas maul anda juga nggak apa-apa kok dia tau kok kalau kamu harus makan jengkol hahaha tempat nggak pernah tau, paham, pas di rumah pas di toilet eh, siapa nanti? eh, woi kata ini kalau kamu jengkol hahaha tapi beneran beneran kalau aslinya dari mana? aslinya betawi ya? betawi nah, makan uduk, nasi uduk, pakai jengkol jengkol enak pakai ikan teri ini paling cocoknya nih? wajib coba ya? tapi sambil gitu hah gitu hahaha dia ketawa mas maul anda hahaha jadi kalau makan, suami suka sama jengkol atau nggak itu tergantung dari tesnya gini abis makan jengkol, diem, terus mas gitu, kalau tiba-tiba matanya hahaha tapi mas maul anda nggak pernah makan jengkol? pernah nggak ya? mas maul anda pernah semua iya, iya orang Indonesia ya? pernah, pasti jengkol pernah juga oh cuma belum pernah disuguhin aja tapi jengkol bukan cuma ini aja menunya ada yang dibakar, ada yang dibaladuk ada yang dibuat kayak bumbu sate ada yang di kerupuk ya kerupuk jengkolnya oh, ada kerupuk jengkolnya ada jengkol, ada jengkolan juga ada ya oke, nah terakhir nih katanya, Uli ini kan udah lama nih di lumajang lumajang bisa bahasa jawa? jikit-jikit bisa coba kalau re, ojalali tonton cerita untung ya di rumah suami bahasa jawa? iya kalau dirumahnya mertua bahasa jawa kalau sekarang rumah sendiri jadi di Indonesia jawa tapi kalau suami ada pengen belajar bahasa Rusia juga gak sekarang? sebenarnya pengen tapi merasanya tuh kayak sulit ya? iya sih, saya juga sulit kayaknya emang susah banget sih karena hurufnya aja udah beda susah banget ya teman-teman semua kalau mau lihat Instagramnya Uli ini ini variatif ya tapi komedi sih sebenernya bagaimana mengutamkan seseorang orang Rusia yang tinggal di Indonesia dan lucunya karena ini justru so culture yang digarap dengan lucu sih gitu ya jadi istri orang Indonesia gitu kan suka kadang-kadang parodinya gimana-gimana kan gitu yang kadang-kadang sama sama keluarga juga kadang-kadang ya iya kapan pertama kali kamu memutusin untuk jadi selebgram itu kapan? sejak kapan? sejak posting yang pertama itu? sejak aku tahu ya orangnya bisa rame gitu di e-comena iya pas sarung tadi sarung itu tahun berapa tuh? merasa orang tertarik mungkin 2000 berapa ya? 20? 21 oh pasti baru-baru juga ya sebenernya ya? 21 oh tahun lalu ya setahun ya? oke berarti kalau ini mau follow ke instagramnya tadi apa namanya? ulianaci ulianaci terus kalau aslinya apa? ulianasdano bang ah waktanya deh baru bisa ulang lagi pak ulianasdano bang iya kalau vlog youtube-nya? udah buat tapi belum ngepose apa-apa wah harus buat tulisannya ulianasdano bang juga iya ulianasdano bang sulit ya coba kalau nama mas Molana namanya gak sama? pokoknya buat teman-teman yang pengen tahu seperti apa kesehariannya uli bisa tadi uli ulianaci 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 ya itu gabung sama mas Molana berarti ya? gabung gabung jadi kalau mau endorse mau apa langsung aja pokoknya open management apa sih open management open lihat aja di description ya udah ada manajernya bang berarti memang udah ada ini ya apa namanya pergerakan pergerakan ekonominya nih waduh oke terima kasih ya uli kamu udah datang kesini terima kasih terima kasih juga iya terus buat teman-teman juga mungkin yang mau belajar bahasa rusia mungkin kamu bisa mau bantu gak? mau teman-teman belajar rusia boleh oh boleh atau gak ada saya juga pusing ya katanya hahaha hahaha saya juga pusing katanya ya langsung aja teman-teman kalau merasa tayangan ini bermanfaat mohon silahkan di-share ya kemudian undang teman-teman semua yang lebih kenal lebih bersama keluarganya di ulianaci di Indonesia lumayan Rusia oh iya betul sekali ya dan tentunya jangan lupa untuk selalu subscribe cerita untung ya oke oke seperti itu kita pamit wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh